Halo Stalk Up Indonesia, selamat datang kembali lagi bersama gue Jackie Hound Dan kita ada SIC lagi Indonesia, yaitu kita masih di Master League kali ini guys Dan kita kali ini ada 2 penantang pemain, yaitu salah satunya adalah Gerator yang bermain sebagai Zerg Dan tentu saja kita ada Sight yang bermain sebagai Teran guys, dan mereka berdua adalah jago-jagonya dari Indonesia Dan kita langsung saja menuju ke match, kali ini Gerator dia akan memakai Zerg Yaitu dia berwarna merah dan di sudut kiri atas Dan tentu saja kita terdapat penantangnya, yaitu Sight yang memakai Teran Dan dia juga ada di sudut kanan bawah Dan tentu saja mereka berdua adalah salah satu pemain terhebat di Indonesia kali ini Karena mereka telah mencapai hampir Master guys Atau udah Master, gue kurang memahami kali ini mereka dimana Tapi yang pasti, keduanya bermain sangat-sangat cantik sekali Gue udah sempat lihat permainan mereka Setiap kali mereka bermain sungguh-sungguh sangat-sangat Bagus sekali ya dilakukan oleh mereka itu Gue pengen lihat biasanya Sight itu dia hanya dengan 2 base maksimal Max 2 base, dia bisa mengalahkan musuhnya Gue suka banget dengan cara Sight Dia strateginya sungguh-sungguh luar biasa Dia cuma pakai kurang lebih command center 2 biji Dan dia berhasil memenangkan game Dan tentu saja Gerator juga salah satu pemain yang gue sukai guys Kenapa? Karena Gerator biasanya hanya memiliki 3 base Dan dia juga dapat menang dengan 3 base Jarang sekali Zerg bermain 3 base dapat menang Tapi biasanya dengan 3 base Gerator bisa menang cepat guys Ini bener-bener 2 pemain yang sangat-sangat pro Yang gue juga belum bisa kepikiran Gimana caranya mereka bermain Ya tentu saja karena gue Basically-nya gue adalah pemain protos Jadi gue gak gitu ngerti Caranya mainin Zerg Atau mainin Teran Tapi basicnya ngerti Tetap bisa saja Oke dan Kali ini keliatannya Gerator hanya memakai Spawning pool dan hatchery terlebih dahulu Keliatannya rush juga akan dilakukan oleh Gerator Atau mungkin defense Dan kali ini untuk game yang pertama Keliatannya Sight telah mengeluarkan Reaper-nya Untuk mengintip musuhnya Tadi kayaknya gak ngintip pake CV ya Kayaknya gak deh Dia langsung Reaper Pede Pede is okay guys Ada kalanya kalau kita mengenali Tipe permainan dari setiap orang Itu kita bisa mengenali dengan baik Misalnya Gerator Dia gak akan menyerah dengan cheese awal-awal Karena mungkin saya telah mengetahuinya Dan dia bisa mengantisipasi terlebih dahulu Tapi tetap saja Reaper yang akan keluar berikutnya Itu adalah awal yang bagus ketika kita mengetahui Mengantisipasi lawan kita Biasanya bermainnya seperti apa Dan gue suka banget map ini Karena map ini agak sedikit susah untuk Reaper naik Dia hanya sedikit Lompatan aja di bagian depan sini Dan sisanya itu tidak bisa dilompati oleh Reaper guys Jadi ini adalah salah satu map yang cukup enak Untuk face yang Zerg atau protos Karena restaurant itu masuknya agak sulit untuk Reaper Tapi gak menutup kemungkinan Untuk restaurant sendiri pun juga enak guys Karena dia tinggal bikin bunker disini Atau bunker di belak area sini Dia udah bisa meng-cover dua base sekaligus Dari arah depan Dan ini juga posisi yang tepat untuk menaruh tank Sehingga kalau tank ditaruh disini Akan cukup aman untuk meng-cover area depan guys Dan kali ini Gerator akan membuat base yang ketiga Dan setelah base yang ketiga Biasanya Gerator akan mulai menyerang Itu adalah taktik yang biasanya jitu sekali dipakai oleh Gerator Timing yang sangat tepat sekali dilakukan oleh kedua pemain guys Dia dalam menit yang keempat kali ini Dia memiliki jumlah worker 30 Sama-sama 30 Jadi timingnya sangat-sangat bagus sekali dari kedua pemain Mereka memiliki worker supply yang hampir sama satu dengan yang lain guys Hmm Kali ini Gerator hanya akan membuat defense Keliatannya dia telah membuat satu spawning pool dengan banaling nest Dan keliatannya kali ini Gerator akan memulai pertahanannya terlebih dahulu Dan mungkin akan sedikit Mengecek keberadaan musuhnya Apakah musuhnya bisa diserang atau tidak Jadi kali ini saya telah memiliki merin Yaitu 5 merin Dan Agak sedikit menahan keliatannya untuk melawan zeugling yang jumlahnya sedikit Merin damage-nya gede ya 6 damage-nya Ya dan keliatannya kali ini Merin-nya tetap hidup guys Masih tetap hidup merin-nya Ini ya unit kill Tadi yang mati reaper satu ya Iya reaper doang Berarti merin-nya selamat Bagus juga ya Pertahanan kalian dengan hanya memakai 10 merin Bisa nahan loh Dan side juga telah membuat 3 supply dipot tambahan Untuk menutupi jalan Ini ketutup ya kayaknya ya Side keliatannya telah mempelajari map ini dengan sangat-sangat baik Sehingga dia mengetahui kalau ini bisa ditutup Ini bisa ditutup gak ya Seperti ada lubang guys Seperti ada lubang Gak ada ya Gak ada keliatannya Ini lubang Oh Kali ini evolution chamber 2 biji Dan ditambah high release Dan 1 biji Sehingga kali ini gerator akan bisa bermain Transisi langsung ke Lurker mungkin Atau high release doang Dan kita lihat sebentar lagi guys Dan Kita lihat sementara waktu kedua tim Masih sama-sama kuat memiliki defendnya guys Ternyata upgrade telah Hampir selesai Yang dari gerator Eh dari gerator Dari side kali ini nih Team pack Ditambah dengan plus 1 plus 1 Kita lihatnya akan selesai sebentar lagi Kita lihatnya ada bolong Dan beberapa dari overload Keliatannya kali ini Telah akan Dihajar habis Dua overload Dua overload dihabisi Oh 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 Side kelihatannya melakukan micro Sangat baik sekali Dan Micro yang sangat bagus sekali Tepat sebelum mengenai Semua unit Bandelingnya Sebelum bandeling mengenai Semua unit marine Side telah mengangkat kembali Pasukannya ke dalam Medifake Luar biasa Micro yang bagus sekali Dilakukan oleh side Ya Keliatannya pemainnya Sangat-sangat pro guys Dan kelihatannya side akan mulai Maju kembali Dan Dan Oke Dan akhirnya side telah mengangkat kembali unitnya Dan kelihatannya kali ini Hanya satu marine yang meninggal kembali Dan yang sangat cepat sekali dilakukan oleh side guys Gue suka banget Dan kali ini side telah menambahkan jumlah dari widow mine kali ini Dalam pasukannya Widow mine kali ini akan Bisa menahan sedikit bandeling guys Bandeling darahnya kecil kalau salah mana That's it Bandeling darahnya 35 Kayaknya untuk digebuk sama ini Oke juga Ups Kelihatannya kali ini bandeling Harus dihabisi Oh Dan Oh Steampack yang sangat banyak sekali dilakukan oleh side Keliatannya marine-nya agak sedikit sekarat Karena menggunakan steampack yang cukup banyak guys Kesehatan kurang baik ketika steampack dipakai terlalu banyak Dan steampack dipakai kembali Langkah yang sangat-sangat mengerikan sekali dilakukan oleh side Karena dia menggunakan steampack yang begitu banyak guys Oh Dan kali ini kelihatannya steampacknya habis Keliatannya habis Ya habis guys Steampacknya Dan Tepat pada waktunya side juga mengambil kembali semua unitnya ke dalam medipack Sehingga untuk sementara waktu Keliatannya Side belum kekurangan pas Masukannya Kali ini gue gak liat ada liberator ya Yang dibikin Kali ini dia Side kelihatannya akan berusaha dengan memakai Marine Marauder and Widow Mines saja Dan kelihatannya kali ini Oh Untuk sementara waktu Kedua pemain kelihatannya dipush Untuk melakukan longer game Dan mereka telah membuat Hatchery-nya lagi Gerator yang keempat Sedangkan Side yang ketiga Agak sedikit Lebih lama daripada game Biasanya dilakukan oleh side atau Gerator Karena mereka telah mencapai base mereka yang berikutnya Biasanya Gerator hanya dengan 3 base Dia dapat Mengalahkan musuhnya Tapi kali ini kelihatannya side agak sedikit terlalu kuat Dan side sendiri pun merasa agak sedikit terlalu kuat Dengan lawannya Gerator Sehingga kali ini Mereka berdua Harus bermain agak sedikit lebih lama Dan kelihatannya kali ini Gerator akan memulai memasuki markas musuh Dan unit yang dibiliki oleh side Kelihatan agak sedikit terlalu jauh guys Dan markas side kali ini telah akan Dihabisi semua SCV-nya Sedangkan unit side kelihatannya akan menyusul dari belakang Agak sedikit Agak terlalu jauh Tapi kelihatannya cukup waktu untuk sampai kembali ke rumah Namun itu tetap saja akan menghabisi Seluruh worker yang dimiliki Oleh side dari kedua base-nya Ya dan kelihatannya Sedikit pasukan dari side kali ini akan menghabisi Seluruh pasukan Gerator Yang telah masuk ke dalam base Namun itu menghasilkan 39 kill worker Dan itu adalah jumlah worker yang sangat banyak Kelihatannya karena side kali ini hanya memiliki 13 worker Berbanding dengan Gerator yang telah memiliki 53 kali ini guys Sehingga kali ini kelihatannya ekonomi dari side Akan sedikit berkurang jauh Oh iya namun Gerator Kehabisan seluruh pasukannya Sehingga kali ini Gerator Agak sedikit minim dalam hal jumlah unit pasukan Army supply yang dimiliki oleh side kali ini Dua kali lipat dimiliki Yang dimiliki daripada Gerator Sehingga Kali ini side agak sedikit lebih unggul Dalam jumlah unit guys Dan itulah 12 SCV tambahan Sehingga kali ini SCV yang dimiliki oleh side kali ini hanya berjumlah 3 biji And that's it 3 biji ditambah mule Dan kelihatannya base street kali ini juga akan dilakukan oleh side Dan side akan masuk kembali ke dalam Gerator Dan kelihatannya guys Kali ini Gerator akan membalas semua Apa yang telah dilakukan oleh Gerator Kerator side akan mulai maju Dan posisi yang bagus sekali dilakukan oleh side kali ini Dengan menempatkan widow mine nya di atas rem Sehingga pasukannya akan lewat Akan kena dari widow mine Dan army supply yang dimiliki mereka Masih sangat besar sekali Dimiliki oleh side Sorry dimiliki oleh side Masih sangat besar sekali Sehingga kali ini kelihatannya Gerator agak sedikit kesulitan guys Dan posisi marine yang sudah berada di tengah Antara kedua base utama dia Ini akan menjadi sangat buruk Dan Gerator kelihatannya kali ini Tidak bisa Mengantisipasi guys Kali ini kelihatannya Gerator Harus Meninggalkan base yang depan guys Terlebih dahulu Karena tidak bisa mengantisipasi Karena pasukan dari Gerator Telah terbagi dua Depan dan belakang Dan hydrate yang telah hancur Keliatannya itu akan menjadi akhir Yang dimiliki oleh Gerator Karena Gerator gak bisa bikin lagi hydralis Dan ini akan menjadi sangat buruk sekali Karena Zergling dan bandeling Di era yang saat ini Keliatannya Kurang bisa berpengaruh Banyak And then Keliatannya kali ini Pemenang kita adalah side Dan tentu saja Gerator kali ini Ini akan memanggil GG Dan pemenang kita yang pertama Dalam game match Antara Gerator dan side Adalah side Oke Kita langsung saja menuju ke game berikutnya guys Gue suka banget Cara permainan Bio unit yang dilakukan oleh side Itu sangat-sangat cantik banget ya Dengan micro yang sangat bagus Hampir-hampir sedikit sekali Unit yang kehilangan yang dimiliki oleh side Dan Itu Tindakan yang sangat bagus sekali Dilakukan oleh side Gue suka banget Apalagi dalam kondisi yang seperti tadi Itu Walaupun kondisinya agak sedikit terlalu susah Tapi keduanya keliatannya Telah berhasil Untuk bermain dengan baik Di game sebelumnya Oke Dan keliatannya kedua pemain kali ini Telah mengetahui rencana Satu sama lain Jadi Keliatannya side Harus memiliki strategi cadangan yang baru guys Begitu pula dengan Gerator Keliatannya gerator harus sedikit Memiliki cadangan yang baru juga Untuk mengetahui Untuk mengalahkan side kali ini Dan Keliatannya side Keliatannya side akan memulai Ya Dia akan memulai Untuk proxy barracks Keliatannya Karena barracks belum ada dibikin Lama sekali Dan keliatannya Tiga proxy barracks Akan segera dilakukan oleh side guys Dan yang segera menuju langkah musuh Dan proxy barracks sebentar lagi Akan dilakukan oleh side Ini adalah salah satu cheese Yang sangat-sangat Berani sekali dilakukan oleh side Terutama dalam turnamen Karena biasanya jarang sekali Orang yang melakukan cheese Dalam turnamen Tapi side Keliatannya memiliki keberanian Satu dua And tiga barracks sekaligus guys Keliatannya Ya Facewind Geyser belum dibikin Keliatannya ini akan menjadi Marine Rush Khususnya hanya Marine Rush Yang akan dipakai Dan Gerator Apakah Gerator melihat? Sorry Dan Gerator keliatannya Belum melihat ada barracks Dan oke Dan keliatannya Gerator Keliatannya dia melihat Keliatannya kali ini Dan Keliatannya Gerator telah melihat Bahwa musuhnya telah memiliki Barracks disini Dan side keliatannya Belum mengetahui Dan Gerator akan mengecek Dan dia telah melihat Ada tiga barracks Keliatannya Kali ini Gerator Harus Merubah rencana awalnya Nah rencana apakah Yang akan digunakan oleh Gerator kali ini guys Oh ternyata dia akan Membikin rochis Ini ada rose warren Ini adalah pilihan yang bagus Mungkin bagus Gue gak tau Karena rochis itu Badannya agak sedikit gede Dan agak sedikit sulit Untuk di kalahkan Nah ini adalah marka side Yang sangat-sangat Sangat-sangat Apa ya Vulnerable banget ya Sangat rentan sekali Untuk diserang Karena tidak ada factory Atau apapun Semua adanya di depan Sehingga ini akan menjadi Langkah yang sangat berat Di depan dari side Karena kalau Side kali ini gagal Dalam chisnya Ini akan berakibat Sangat mengerikan Oke dan Gerator Terdapat membuat rochis keluar Sebentar lagi Dan kedua pemain Akan maju kali ini guys Mereka akan maju Oke Sorry Gue gak tau kenapa itu Oke dan Keliatannya Merrin kali ini Akan masuk Namun rochis telah siap Dibikin oleh Gerator Dan Merrin agak sedikit sulitan Untuk mengalahkan Rochis Dan keliatannya Gerator Bisa bertahan kali ini guys Untuk lawan serangan Merrin kali ini Namun Merrin masih terus saja dibikin oleh Oleh side kali ini Dan tentu saja rochis juga menyusul Untuk memberi bala bantuan Oh Biar agak sedikit lamban Namun pasti Keliatannya Merrin kali ini Memukul mundur musuh Dan keduanya saling melakukan Kiting Layang-layang Bahasa Indonesia aja ya guys Layang-layang Mereka berdua melakukan Layang-layang Dengan sangat baik Layang-layang Aneh juga ya Kalo kiting tuh Bahasanya Keren banget nih Kalo layang-layang Asal gimana Ya Ravager pernah keluar Keliatannya kali ini Fight Harus kebingungan Ravager damage-nya 16 ya Terus sama damage-nya ya Apa bedanya ya Sama bro damage-nya Terus fungsi Ravager apa ya Kalo sama Kalo dia punya Corosive Bail Corosive Bail Bail Tapi Corosive Bail Untuk lawan Merrin Susah juga ya Susah kenanya Tapi biasanya Fungsinya mungkin Untuk menghalau Barex Eh Banker Banker Menghalau banker Kayaknya Sama ya Sama guys Rang-nya 4 Rang-nya Oh Rang-nya lebih panjang guys Lebih bagus Bener nih Ravager rank Range-nya 6 Kalo Rochish Range-nya 4 Oh iya Boleh 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 Ya Rank 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 tembaknya beda guys Lebih bagus Ravager Berarti ganti Ravager-nya semua ya Ini kan rank-nya 5 Eh bener juga sih Lebih bagus itu Ini Ini air ya Air ya Taman Taman Gwagus juga ya Gua suka map ini Tosong kayaknya Dan katanya kedua pemain Kali ini masih Masih saja sibuk Dengan pasukan-pasukannya Kali berrek Kali di pot Sorry Pertarungan yang agak sedikit Panjang juga Dilakukan oleh keduanya guys Keliatannya Gerator Sedikit lebih maju Kali ini Dan 2 Ravager tambahan Juga akan keluar Sebentar lagi Keliatannya Kali ini Sight agak sedikit Terdesak Kondisinya guys Namun Marauder Telah memiliki Concussive Shell Ini adalah Pilihan yang bagus Membuat Marauder Karena rochisnya Nanti mati Sama Marauder Rochisnya Aja Ravager-nya enggak Oke Dan Keliatannya Gerator akan maju Dan dengan cepat sekali Keliatannya Gerator Telah menghabisi Seluruh pasukan dari Sight Dan GG dipanggil oleh Sight Keliatannya kali ini Sight belum berhasil Untuk Melakukan Tricknya Kali ini Tapi itu tidak masalah Karena kita masih memiliki Game yang ketiga Artinya Karena telah menjadi Satu sama skornya Kali ini kita akan Menuju ke Game yang berikutnya Guys Oke Gue suka banget Langkah yang dilakukan oleh Sight Bagus banget ya guys Dia sangat-sangat G2 sekali Taktiknya Tapi keliatannya Tadi agak Keintip dikit Sama Gerator Jadi Gerator telah Mengantisipasi Dengan pilihannya Membuat rochis Oke juga rochis Oke Dan kita kembali lagi guys Ke dalam game yang ketiga Antara Gerator Versus Sight Guys Kali ini Oke Gerator dan Versus Sight Nah ini adalah Salah satu map Yang agak sedikit Cukup lama Kalau tadi Sempat ada map Yang baru guys Kalau menurut gue Yang ini mapnya Agak sedikit lama Sehingga kedua pemain Keliatannya akan Sedikit terampil Di dalam map ini guys Mungkin agak sedikit Long game ya Kali ini Gak seperti game-game Yang dua sebelumnya Itu adalah map baru Apalagi untuk map Yang barusan Agak sedikit Labirin Sehingga agak sedikit Memudahkan Para pemain Cheezer Terutama protos Gue nemuin banget Banyak protos Yang bermain Di map yang tadi Dengan bermain Cheez Itu banyak sekali Di map itu Gue sering banget Ada poton cannon Di markas gue Karena markasnya Gede banget guys Gak kayak gini Kalau gini kan Kalian bisa lihat Markasnya agak Sedikit sempit Sehingga Cryptumornya itu Walaupun Gak keliatan sedikit Di sini Cuman Iya so-so lah Kalau yang tadi kan Agak gede banget Map Base utama kita Besar banget Sehingga Orang bisa bikin Poton cannon Di ujung Atau ngedrop Dari sini Oh that's it Ini Salah satu map Yang cukup Imbang Menurut gue Ini black pink Karena dia masih Terdapat rem Untuk naik Reaper di sini ya Satu dia masih bisa Reaper Masih bisa lewat depan And then Base nya juga Cukup bundar Keliatannya Dan Kalau untuk pemain Zuck Agak sedikit Cukup enak Dan teran juga Cukup enak Karena ini adalah Double rem Rem pertama And rem kedua Untuk teran juga Cukup enak Untuk protos Agak sedikit Kurang enak Beneran Untuk protos Agak sedikit Kurang enak Karena rem Yang keduanya Gede Terlalu gede Maksudnya Rem keduanya Terlalu besar Kalau untuk protos Jadi kalau gak salah Protos harus bikin Tiga bangunan And itu sangat-sangat Menyusahkan sekali Dan biasanya Protos agak sedikit Kedelay Dengan bangunannya Kalau di rush Terutama karena Protos tidak memiliki Poton Eh Tidak memiliki Pylon charge lagi Dulu kan dia punya Pylon charge ya Jadi cukup aman lah Pengganti Poton cannon Itu gak usah bikin Poton cannon sibuk-sibuk Bikin pylon aja Sebar Kalau sekarang Pylonnya gak bisa nembak guys Nyebelin Nah Repergatannya telah masuk Oh Hampir sekali Ya Tipis sekali darahnya guys 14 damage 14 HP lagi Kalau saja Oh Dua kali tembak lagi Sama Queen guys Dua kali tembak lagi Baru mati Darahnya tipis sekali Tapi itu tidak masalah guys Karena Reaper bisa Menyembuhkan diri Dia punya Combat drugs Regenerate life Quickly While out of combat Ya Dan Reaper masih bisa Loncat masuk kembali Ini Bagus buat Reaper ya Dibandingkan dengan Dua map yang tadi Reaper nya kesulitan Untuk masuk Dan quickly Cepat sekali Deganggerator telah membuat Base yang ketiga Dan kali ini Scythe akan Mengisi Base nya yang kedua Gue kalau ngeliat Jaman sekarang Atau di Penghujung awal Tahun 2018 Ini Gue ngeliat Emang Zerg ini agak sedikit-sedikit Kuat sekali guys Menurut gue ya Menurut gue Zerg itu kuat sekali Disusul berikutnya Yaitu Teran Yang masih kuat juga Dan Kali ini Di Awal tahun 2018 ini Protoss adalah Di posisi nomor 3 Dalam hal kekuatan Karena Jurus utamanya Stalker nya Dikurangi damage nya Itu ngefek banget Dari yang tadinya Gue Nembak Merin itu 3 kali Sekarang Nembak Merin 104 kali That's Noying Menurut gue Oke dan Keliatannya Mereka berdua Masih Masih keliatannya Aman guys Keliatannya mereka berdua Gak begitu terjadi Pertempuran yang Cukup besar Kali ini Oh Cuma Overlord Ada dalam posisi Tiap siaga disini Mungkin saja Naidus Naidus bisa keluar Di markas ya Kalau ada posisi Mungkin side gak bisa Lihat ini ya Side gak bisa Melihat posisi Dari Overlord Tapi Galator memiliki Pandangan Sedikit Kedalam Reapernya berhasil Kena Dini Kilt yang dibikin oleh side Cukup besar sekali guys Tapi worker killed Dari keduanya Keliatan yang masih Berimbang 0 vs 0 Gue suka banget Caranya gerator Untuk nge-spread Ini nya Cryptumor nya ya Ini bagus banget Apalagi dia bisa Memiliki vision Yang cukup jauh disini Kali ini gerator Memiliki vision Yang cukup bagus Masih Cryptumor nya cukup bagus Dan Masih terus Cryptumor nya dibikin kembali Sehingga vision Yang dimiliki oleh gerator Akan semakin besar Semakin besar Attack apa yang dimiliki oleh gerator Kali ini Kali ini Lalu Aja Rungka Hydra Kali ini Di video unit lagi Ditambah dengan Widow Mind Adalah Combo terhebat Terbarunya Yang dipiliki oleh side Cretan Kali ini Dan Pongkahan debris Yang menghalangi Harus dihancurkan Kali ini Explosion chamber Explosion chamber And then Apa lagi yang dimiliki Oke Gila Tunggu Mungkin seperti kejadian Seperti awal Kembali Kejadiannya Kedua pemain Akan base trade lagi Mungkin Mungkin iya Mungkin tidak Oh Tapi keliatannya Kali ini gerator Telah Terkejut Dan Mengetahui Musuhnya lewat Merrin dengan steam pack Keliatannya agak sedikit Cukup kuat Dibandingkan dengan Rochis Yang tidak memiliki Steam pack Dan That's it Keliatannya Rochis kali ini Harus habis Ditangan oleh Para-para Merrin Merrin steam pack Keliatannya lebih bagus Guys Kalau tadi Mungkin di steam pack Bagus juga ya Yang game lagi Cis Kalau di steam pack Oke juga tuh Rochisnya kalah Ternyata Gak usah pake marauder Steam pack Merrin cukup Uh Keratotonya Ternyata memakai Rencana Number 2 Yaitu Maka Maka Nidus Tapi keliatannya Kali ini Scythe telah Mengetahuinya Dan dia segera Balik ke dalam Base utama Untuk menghabisi Seluruh Nidus Wormnya Uh Nidus Wormnya Masih Kong isinya Kongsong 4 Queen doang Ini 4 Queen Guys Oh Keliatan Game lagi Sedikit lebih lama Guys Karena telah Mencapai Base nomor 3 Kali ini Uh Dan Pertarungan Jadi oleh Scythe Versus Gator Scythe memainkan Ininya Bagus banget ya Mainin micro nya Dia bisa maju mundur Manju mundurnya Oke juga Kalian bisa liat Pemainan yang sangat cantik Itu agak sedikit sulit Dilakukan oleh para teran Tapi tidak untuk Scythe Kali ini Ketika Scythe Itu adalah calon Dari T.Y Kali ini Yang modern Dia adalah pengganti T.Y Di masa depan Guys T.Y Atau Innovation 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 Scythe adalah pengganti Innovation Buat masa depan Kita nanti Guys Innovation Innovation Oh Gator agak sedikit Tertinggal Tadi satu Dari 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 Apa Dari Ravager nya Ketinggalan satu Agak sedikit Banyak ya Team pack Yang dipakai Oleh Scythe Kali ini Darahnya Merah-merah Semua Ini adalah Jumlah darah Yang menarik sekali Dilakukan oleh Scythe Wow Steam pack Dipakai kembali Dan kelihatannya Merah-merah Dalam kondisi Darahnya Merah semua Bagus sekali Gue kalau main Teran Udah Darahnya merah Gini Gue gak berani Tapi ini Berbeda sekali Kalau misalkan Kalian sudah bermain Sebagai pro player Kadangkala Ini justru Bisa jadi benefit Bagus Justru ya Dengan darah Scythe Terus Gini Terus Sampai batas Dari Widowmine Saja Dia udah tau Ada Widowmine Ya Dia tau Ada Widowmine Terus Akhirnya Kena juga 1 Thorosif Bile Thorosif Bile Apapun lah Bacanya Gue bingung Thorosif Bile Thorosif Bile Kena 1 Thorosif Sekarot banget Ini enak banget ya Ditabrak sama bandeling Tahanan yang bagus sekali Dilakukan oleh Gerator Diatannya Gerator Mampu untuk bertahan Dari serangan musuh Kali ini Dan Nice aiming Dilakukan oleh Gerator Dengan menghabisi Seluruh bandelingnya Kepada unit musuh Sehingga kali ini Sehingga kali ini War dimenangkan Oleh Gerator Guys Luar biasa sekali Bisa medifact doang No viking Dua biji Tapi side masih memiliki Pasukan di rumahnya Dan side telah Pasukannya telah 2 plus 2 Jangan Gerator Kali ini Plus 2 Cuman Tembakannya doang Gigitan Gigitan Gerator telah memulangkan Kembali pasukannya Kedalam Naidus Oh Tapi Dia akan mengeluarkan Naidus berikutnya Di markas musuh Di markas side Kali ini Dan side Dalam posisi Yang agak sedikit Terlalu jauh Untuk mengamankan Bisa kembali Ini akan menjadi Saat yang Momen yang paling seru Dilakukan oleh Gerator Dan Apakah side Akan mutus kembali Dan side Keliatan memutuskan Oh ternyata tidak Side akan memutuskan Untuk Base trade Kali ini guys Luar biasa Dalam turnamen kali ini Keliatan mereka berdua Akan base trade Satu sama lain Dan unit tambahan Yang dimiliki oleh Gerator Keliatannya Akan habis Di tengah jalan Tinggal untuk sementara Keliatannya base trade Yang akan dilakukan Oleh keduanya Oh namun Keliatannya Gerator Gak mau base trade Keliatannya dia guys Dia akan balik Ke markas Kembali Paru dari unitnya Telah bertahan Di dalam markas Dan side Keliatannya akan meninggalkan Base utamanya Begitu saja Untuk melanjutkan Penyerangan Lebih lanjut Hampir kena guys Cuma kitingnya Bagus sekali Dilakukan oleh side Medifactnya kena Ya dua biji tadi Oke ini adalah Momen oleh Gerator Dia harus mempertahankan Base ini Kalau gak dia kalah guys Oh Oh kelihatannya Oh kelihatannya Gak tertahankan Tapi gak masalah Karena masih ada beberapa Queen yang terus Menghajar di base musuh Sedangkan unit utama Terus masih Di dalam disini Masih bertarung Di dalam Base nya Gerator Dan oh Bandeling yang bagus Sekali dilakukan oleh Gerator Itu menghabisi Hampir separuh Dari unit yang dimiliki Oleh side Keliatannya side Kali ini harus mundur Terlebih dahulu Dan Ultralis kali ini Telah maju Menjadi teman Untuk bertarung kali ini Dan kembali lagi side Keliatannya dalam Kondisi yang kurang Bagus guys Dan Gerator Dalam posisi yang Sedikit lebih bagus Karena bagusnya Tindakan yang bagus Dengan mengirimkan Bandeling nya guys Oke Kali ini Side harus kembali Ke dalam base Untuk mengantisipasi Serangan musuh Mudaranya sekarat banget nih Harus di heal dulu Tapi SCV juga Langsung saja dihajar Ketika side Sibuk Dan SCV Tambahan Untuk meninggal Lebih banyak kali ini 10 11 12 Oke That's it Dan 12 SCV Jumlah yang cukup banyak Karena 12 SCV itu Hampir 1 base Expansi ya Berarti ya Base lulur worker Di ekspansi habis Nah ini adalah jumlah unit Yang dimiliki oleh Gerator Kali ini Ditambah oleh Ultralis Kali ini Keliatannya Gerator kali ini Memiliki unit Yang lebih unggul Dalam tag Dia memiliki unit Yang terkuat Dari Zerg Garanya Gopay guys Garanya Gopay Dulu Gopay Bisa buat beli minum Jaman sekarang Gopay gak bisa buat beli minum Ultralis itu bagus banget guys Dia damage nya splash Jadi kalo untuk mainin Badannya kecil Apalagi sudah di stamp pack Perkali-kali Ultralis ada pilihan yang bagus Dan dia bisa nengkerin Tembakan dari Widowmine Karena Widowmine Damagenya itu Cuman 125 Ditambah 40 Kalo untuk main unitnya Jadi itu geli banget Kalo untuk Ultralis Cuma 1 per 5 nya guys Kurangin ya Kalo pake Widowmine Oke dan Kaiting dilakukan oleh Scythe Bagus sekali Namun itu memakai Begitu banyak HP juga guys Gak agak sedikit sekarat Dan Scythe gak bikin unit lagi ya Dan bandeling telah masuk Kedalam permainan juga Kali ini Scythe dibukul mundur Karena bandelingnya Jumlahnya sangat-sangat banyak guys Dan steampack baru saja Dipakai kembali Sehingga HP yang dimiliki Scythe kali ini Sangat-sangat minim Dan ini akan posisi Yang sangat mengerikan sekali Keliatannya Keliatannya Gerator Akan menguasai permainan guys Sebentar lagi Dan tentu saja kali ini Merinnya sudah kehabisan Steampack Udah gak bisa steampack lagi Dan tambahan Merin pun datang Tapi keliatannya Jumlah dari Ultralis kali ini Cukup terlalu banyak Sehingga kemenangan kali ini Dimenangkan oleh Gerator dan Gigi dipanggil oleh Scythe kali ini Oke guys Ternyata akhirnya Gerator telah memenangkan 2-1 Melawan Scythe Luar biasa sekali permainan ini Gue suka banget Dari mereka berdua Kuat banget mereka berdua Tan taktik dan makro dan mikronya Sungguh luar biasa Kalian boleh Tidur cara main mereka Oke guys Gitu aja buat SIC Indonesia Antara Gerator dan Scythe Jangan lupa untuk Nonton video gue yang lainnya And see you next time guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya